Tapir. Salah satu hewan yang memiliki bentuk yang aneh. Tapir memiliki adaptasi yang tinggi, yang sudah hidup lebih lama dari mamalia yang lain. Empat jenis tapir yang sekarang masih hidup bisa ditemukan di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Mamalia ini adalah binatang primitif yang mengalami sedikit perubahan selama 20 juta tahun. Kebanyakan orang menganggap kalau tapir masih satu keluarga dengan babi karena bentuknya, atau gajah karena hidungnya. Pada kenyatanya, tapir adalah perisodaktils, atau hewan berkuku ganjil. Jadi, tapir lebih dekat hubungannya dengan kuda, badak, dan zebra. Anak tapir terlahir kamuflase. Tapir yang baru lahir terlihat seperti campuran rusa dan anak babi. Beberapa hewan jenis mamalia memiliki bulu yang berbeda pada saat lahir sebagai bagian dari strategi bertahan hidup. Garis dan totol pada anak tapir membantu mereka berbaur dengan lingkungan hutan di mana mereka hidup. Hidung tapir bukan sembarang indera penciuman, dan juga bukan hanya untuk bernafas. Hidung tapir adalah prehensile, yang artinya dapat memegang. Tapir menggunakan hidungnya untuk menggenggam buah, daun, dan makanan lainnya. Tapir, selain perenang handal, juga dapat berjalan di dasar sungai. Dalam keadaan bahaya, tapir bisa bersembunyi di dalam air dan menggunakan hidungnya sebagai snorkel. Tapir juga disebut sebagai tukang kebun. Binatang yang memakan 35 kg sayur atau buah perharinya ini, memegang peranan penting dalam menyebarkan biji atau benih yang ada dalam kotorannya. Walaupun tapir sudah ada sejak puluhan juta tahun lalu, namun masa depannya dalam keadaan bahaya. Empat jenis tapir yang tersisak ini dalam keadaan hampir punah. Hewan apalagi yang kamu ingin kami buatkan videonya, tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton, like, atau subscribe, atau mendukung kami dengan berdonasi sebesar Rp10.000 melalui link yang kami sediakan di deskripsi.